Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah kabel mana kah yang memiliki diameter yang besar? Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu hasil pengukuran untuk diameter yang A. Di sini 0, di sini 1, di sini adalah skala noniusnya. Berarti untuk pengukuran kan kita butuh skala utama. Skala utama itu dibaca dari 0 pada skala nonius. Di sini 0, di sini 1, berarti di sini 0,5. Berarti ini 0,1, 0,2, dan ini 0,3. Kemudian untuk skala noniusnya kita ambil yang berhimpitan. Yang berhimpitan itu yang ini. Berarti ini 0, ini 5, ini 10. Berarti 5, 6, 7. Maka 7 kali 0,01. Satuannya jangan lupa senti. Maka dapat 0,07 senti. Ketika di total. Eh sebentar. Kalau kita cermati lagi, ini belum pas ya. Ada yang lebih pas yaitu yang ini. Berarti ini 5, 6, 7, 8. 8 bukan 7. Hati-hati ya. Ini 8 berarti 0,8. Ketika di jumlah berarti 3, Oh, sorry. 0,3 ditambah 0,08. Berarti 0,38 senti. Kemudian untuk diameter yang B. Skala utamanya disini ada 3 mm. Lalu skala noniusnya 35. Jangan lupa dikali 0,01 mm. Maka dapat 0,35 mm. Ketika di total, 3,35 mm. Karena satuannya belum sama, maka kita ubah dulu. Jangan lupa, disini senti, disini mm. Jadi kalau senti mau diubah ke mm, itu dikali 10. Karena turun 1. Kalau ini dikalikan 10, berarti jadi 3,8 mm. Maka besaran mana? Besaran diameter yang A. Lebih besar daripada diameter yang B.